Hai selamat pagi ketemu lagi sama Dewi di Glam Dewi buat yang belum pernah lihat gue kenalin gue Dewi video kali ini backgroundnya sedikit gue rubah angle nya karena kok jadi curhat dulu ya aduh goyang-goyang oops sorry karena seperti yang gue cerita di video gue sebelumnya tentang emak-emak jadi youtuber jadi terus terang aja agak susah untuk mencari lighting natural lighting yang ada di rumah karena ternyata semua posisi yang menghadap ke cahaya sekarang gue pakai natural lighting dari luar itu posisi agak susah untuk cari dudukan yang nyaman nah kemarin kebetulan gue ketemu sama temen gue terus gue sharing gitu kalau gue bikin channel youtube terus ah ya sebenernya gue agak masih kalau yang orang deket gitu agak malu gitu abis gimana ya udah emak-emak masih youtube-an tapi gimana dong suka sih ya gitu deh jadi masukan dari dia ya background belakang agak ganggu tapi terus terang aja ini masih agak susah buat gue untuk mencari backdrop atau background latar gue karena untuk saat ini tempat yang nyaman untuk filming buat gue adalah kamar ini which is kamar anak yang kayak perlu sedikit di retouch dan di tata lebih baik tapi pelan-pelan ya karena urusan gue bukan cuma jadi youtuber ala youtuber jadi urusan gue agak-agak ribet cin sebagai ibu-ibu jadi angle-nya aja gue sedikit rubah biar gak terlalu heboh latar belakangnya udah itu aja intronya langsung aja ya karena gue pengen ngebandingin jadi ini juga masukan dari yang kasih komen ke gue gimana kalau bikin battle of liquid lipstick tapi buat gue pertama gue punya liquid lipstick itu mix banget dan gue se-makeup junkie-nya se-lip junkie-nya gue dana juga terbatas bo jadi gue juga ya gak tau sih kalau nanti suatu saat ada yang sponsorin atau apa ya gue akan review tapi tetap gue akan berupaya untuk memberi review yang sesuai dengan apa pendapat gue yang bener-bener review pure seperti apa sih itu menurut gue itu produk so ini jadi gue sedikit twist konsepnya dari yang dimintain jadi gue pengen bikin ranking lipstick lokal jadi emang agak susah sih karena ada yang kayak bocoran si Wardah ini kan bukan liquid lipstick dia ngeluarin liquid lipstick tapi seperti biasa gue males untuk hunting-hunting tapi ntar ya mungkin suatu saat akan gue coba kalau emang udah gak terlalu susah udah gak terlalu menjadi rare item barang-barang lokal yang hype itu jadi mungkin suatu saat gue akan menambah sedikit-sedikit tapi yang ada di koleksi gue sekarang liquid lipstick itu mix brand banget dari luar dan apanya sih istilahnya ada yang matte ada yang sedikit glossy ada yang suede ada yang kayak nyx soft matte jadi sangat-sangat mix banget jadi untuk video kali ini gue hanya bikin ranking untuk lipstick lokal yang ada di koleksi gue yang pernah gue share disini dan tapi ada kayaknya si Aobiu gue gak share gue lupa sih aduh gue orangnya lupaan intinya gue akan compare dari yang pertama ini urutan acak ya tapi kayaknya gue bakalan compare pertama dari catatan gue akan nunduk karena gue udah nyatet di buku body shop gue yang pertama itu nomor 1 itu LT Pro Long Lasting Matte Lip Cream yang ini terus yang kedua adalah Aobiu Aobiu XP Matte Paint itu yang kedua yang ketiga adalah Wardah Wardah Vibrant eh Vibrant itu warnanya sayang Intense Matte Lipstick ini tapi dia bukan liquid lipstick ya sekali lagi tapi intinya ini matte jadi koleksi lipstick lokal yang matte yang gue punya yang terakhir adalah Rollover Reaction gue yakin banyak banget yang udah bikin comparison atau battle tapi kalau ini versi gue mungkin ada yang punya pendapat lain ditinjau dari segi yang lain bisa juga buat combine referensi nah untuk yang sekarang gue bandingin untuk versi gue yang pertama secara gue mama pertama kita lihat dari harga dulu itu juga agak susah jadi agak susah untuk bener-bener apa ya bener-bener fix karena harganya variatif tergantung dimana tempat belinya tergantung apa sih ada pake ongkos kirim atau enggak tapi gue ambil nilai harga rata-rata aja lah habis pusing ada yang bener-bener beda ada yang beda tipis-tipis jadi langsung aja kalau si LT Pro ini gue beli waktu itu di toko kosmetik di semacam ITC-ITC gitu ini gue beli 96.000 kalau gak salah gue lupa sih pokoknya sekitar segitu deh antara 96.000 atau 95.000 terus ini kita dapat sebanyak 0,27 0,27 jadi 0,27 fluid ounce atau 8 mili jadi ini semuanya gue convert ke gram ya karena dia kan banyakan kalau liquid lipstick itu fluid ounce atau mili tapi si Aubiu ini nyantuminnya dalam gram jadi kalau si Aubiu ini 4,5 gram disini dia tulis si Aubiu jadi semua gue convert ke gram aja biar satuannya lebih gampang gue gak tau sih apakah nanti dia ada selisih antara yang dari solid dirubah ke gram tapi harusnya sih sama karena net kan jadi ini netnya 7,98 gram terus kalau si Aubiu tadi kayak gue udah bilang itu 4,5 gram atau dia 0,15 fluid ounce kalau dirubah ke fluid ounce tapi karena gue convert ke gram aja jadi basicnya dia 4,5 gram untuk netnya ya terus si Wardah Wardah ini dia 2,5 gram beratnya 2,5 gram oh harganya sorry si Aubiu Aubiu ini Rp 51.000 dapatnya 4,5 gram LT Pro Rp 96.000 dapatnya 7,98 gram terus si Wardah ini 2,5 gram harganya Rp 46.000 Rp 46.000 2,5 gram kayaknya Rp 46.000 sampai Rp 50.000 yaudah gue ambil harga Rp 46.000 tadi gue cek di online banyakan harganya Rp 46.000 tanpa mempertimbangkan ongkir-ongkir ya pokoknya pukul rata harga pasaran aja Rp 46.000 dapatnya 2,5 gram Rollover reaction harganya gue pake yang di website aja walaupun gue beli waktu itu harganya kayak Rp 150.000 deh yang ini itu gue ambil Rp 119.000 beratnya untuk ini dia pake fluid ounce atau gramnya gue lupa deh 5,5 gram ini 5,5 gram so kalau cuman diliat dari gramnya aja yang paling banyak itu kita dapet adalah CLT Pro nih CLT Pro itu kita dapet 7,9 atau 7,98 atau 8 gram lah padahal keliatannya sih tempatnya kecil gue buka aja ya kotaknya ribet pake kotak-kotak ini si Rollover reaction segini si LT Pro segini bandingannya keliatannya kecil tapi ternyata isinya kalau di pergramin jadinya ini 8 gram ini cuman 5,5 gram si Obu Obu keliatannya lebih bulky lebih besar tapi isinya itu cuman 4,5 tuh kan bel bunyi lagi bel berbunyi setiap kali gue filming selalu bel berbunyi ini 4,5 gram sementara ini 8 gram jadi hampir 2 kali lipat ya gitu loh padahal ini lebih kecil I don't know why mungkin converter gue salah tapi ya sudah lah gue pengen perbandingin antara gram dan harganya yang terakhir adalah si Wardah kalau si Wardah 2,5 gram emang sangat dikit ya isinya ini kalau kebalik ini kalau gue buka ya dapetnya cuman segini doang gitu produknya segini jadi cuman seujung ini produknya jadi dapetnya 2,5 gram nah dari perbandingan gram dan harga gue pengen bandingin jadi sebenarnya kalau per 1 gramnya tuh gue bayarnya berapa sih gitu loh tadi gue udah hitung tuh dasar mama ya hitung-hitungan tapi ini salah satu hitungan yang menurut gue ya seru aja gitu untuk kita bandingin jadi untuk si LT Pro ini dengan harga 96 ribu tadi dapet 7 atau 7,9 atau 8 gram itu jadi kalau per gramnya kita harganya jadinya 12 ribu jadi per gram LT Pro kita bayar itu harganya 12 ribu kalau si Alview itu 51 ribu jadi per gramnya harganya harganya 11.330 ya 12 ribu lah yang tadi kurang lebih sama sama si LT Pro dia 11.300 ya 11.000 12.000 kurang lebih sama beda seribu lebih murah si Alview terus kalau si Wardah ini jadinya per gramnya kita beli harganya 18.400 jadi hampir 18.500 lah jadi per gramnya terus si Roll Over Reaction ini kita beli per gramnya ini liquid lipstick harganya 21.600 ini yang gue pake base nya harga di 119.000 harga di online shopnya dia ya eh di online di website jadi dari harga per gram yang paling tinggi adalah Roll Over Reaction yang berikutnya si Wardah yang berikutnya ini saingan 2 karena harganya per gramnya hampir mirip jadi 11.5 sama 12 jadi kalau segi harga ya saingannya antara ini 2 gitu loh jadi yang paling murah si Alview dari segi harga per gram jadi gue hitung per gram dengan harga pasaran yang tidak terlalu beda maksudnya gue gak beli yang satunya di Depth Store mahal tapi bener-bener semuanya gue hitung sesuai dipanggil makan Jin iya gitulah jadinya dari segi harga yang paling murah itu si Alview terus yang kedua yang pengen gue bandingin pertama harga Alview nomor 1 yang kedua LT Pro dari Ingredient kayaknya gue terlalu so scientific gitu tapi ya gitu deh kalau ngebandingin ya kalau gue kan ini versi gue ya dan di channel gue ya jadi kalau yang ada minat untuk membandingkan bukan hanya dari tampilan packaging maksudnya bener-bener dari produknya gue berusaha untuk itu lanjut untuk ingredient mulai lagi dari si LT Pro ini ingredientnya apa ya ada vitamin E ada silika jadi dia tuh ingredientnya ada di plastik pembungkusnya yang transparan terus tiba-tiba dia ada ingredientnya gitu di plastiknya yang bungkusnya dan itu kalau dibuka ingredientnya ikut ke bawah jadi tadi gue perlu buka website untuk ngeliat ingredientnya jadi katanya keunggulan pokoknya gue bacain aja ya jadi si LT Pro ini ada dia efek untuk soft focus effect terus dia mengandung vitamin E muru-muru seed butter itu muru-muru seed butter itu kayak untuk moisturizer-nya karena dia dari Amazon atau Brazil apa sih kok gue Brazilian aja jadi muru-muru itu sejenis apa sih tanaman yang diambil bijinya untuk dibikin moisturizer gitu jadi fungsinya untuk melembabkan terus dia mengandungkan kandelila wax itu tanaman si kandelila itu yang wax jadi untuk ya untuk waxnya gitu terus dia ada silikanya dia mengandung vitamin E jadi mungkin dari si muru-muru atau si kandelila pokoknya dari tanamannya itu yang dia pakai dia mengandung vitamin E gue bukan ahli chemical tapi gue suka baca ingredient buat tahu kira-kira kandungan yang di dalamnya apa aja jadi di LT Pro ini ada kandungan yang gue hindarin yaitu paraben tapi gue gak seanti itu juga sih at least gue tahu kalau dia mengandung masih mengandung paraben gak paraben free kalau ini dia mengandung propil paraben dan dia ada silika dan ada fragransinya jadi aromanya ya emang dia pakai pewangi jadi buat yang orang-orang yang gak suka atau sensitif sebenarnya sih gak dianjurin pakai pewangi tapi ya sudah lah pokoknya semua produk yang gue punya disini empat-empatnya mengandung pewangi cuman kalau ini dia masih ada kandungan natural moisturizer-nya masih ya dia kandungan untuk dari naturalnya masih banyak terus dari waxnya itu mungkin dia itu yang menyebabkan dia jadi ada soft focus effect itu dari CLT Pro oke dari catatan gue itu aja kita lanjut ke obu kalau si obu dia untuk pelembapnya dia pakai grap seed grap seed oil atau minyak biji anggur itu bagus mengandung vitamin E antioksidan apa lagi ya grap seed oil pokoknya bagus lah semacam kayak virgin coconut oil atau olive oil gitu jadi dia banyak kandungan bagusnya positif tapi untuk waxnya dia pakai chemical kayaknya ya micro crystalline wax terus dia mengandung talc jadi kayak untuk bikin apa ya softnya itu dia mengandung talc kalau yang LT Pro pakai silica kalau ini pakai talc dan dia masih pakai fragrance jadi semuanya pokoknya dia pakai fragrance lah produk ini aduh dan maksudnya bukan natural gak disebut kalau natural fragrance gitu sih jadi agak-agak ya you know lah chemical I think yang berikutnya si Wardah si Wardah ini nomor 3 si Wardah dia pakainya waxnya bi-wax jadi wax dari lebah kalau yang tapi dia juga pakai kandelila wax sama kayak si LT Pro tanaman kandelila jadi dia campur antara bi-wax dan kandelila wax dia mengandung talc dan mica jadi untuk apa sih kandungan yang biasa di compare itu dia pakai silica talc mica bedanya sedikit-sedikit gitu lah terus kalau untuk si Wardah dia mengandung mengandung squalane 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 biasalah yang buat kayak anti-aging gitu-gitu terus dia juga mengandung carnauba oil carnauba oil carnauba wax dia banyak mengandung wax bi-wax kandelila wax carnauba wax carnauba wax juga tanaman terus dia tapi masih pakai paraben sama kayak si LT Pro dia mengandung propyl paraben so enggak paraben free si obbue dia enggak menyebutkan di ingredients pakai paraben jadi tapi gue enggak tahu gue enggak bisa stated kalau dia paraben free karena di kotaknya pun tidak menuliskan paraben free cuman kalau di obbue untuk di kotak dia sangat-sangat member kasih infonya itu banyak gitu loh itu yang tadi gue baca sambil membaca si ingredients jadi ini di obbue dia ada shake before use terus dia ada penjelasan disini exp kelihatan enggak sih halo fokus enggak enggak fokus ya intinya dia nulis lipstick cair untuk membentuk dan melukis bibir secara sempurna didukung dengan bahan baku berkualitas mampu berkualitas koma mampu menampilkan tatarias bibir dengan warna-warna cemerlang tahan lama bla 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 dan dibersihkan dengan bahan pembersih dasar minyak jadi dia udah stated kalau lo pake ini dianjurin pake pembersih yang berbahan dasar minyak at least kalau enggak yang tipe yang dikocok yang ada dua cairan jadi jangan pake kalau gue biasanya pake micellar water jangan cuma itu doang karena akan susah untuk ngilangin jadi dia sangat informatif sementara kalau si wardah di dust cuman promo smooth cream texture supreme moisturizer long lasting highly pigmented color sama ingredients dan keterangan yang standar di kotak si rollover reaction kurang lebih sama cuman dia lebih ke digital lebih ke IT karena dia masukin ada website ada instagram sama eh monyet sama emailnya jadi dia lebih ke dunia mayanya lebih fokus lah kalau untuk dari kotak sementara kalau dari lt pro ya begini doang gue terima begini doang di plastikin udah jadi dia enggak ada kardus kardus gitu ya kembali ke masalah ingredient jadi tadi kalau si Wardah sudah terakhirnya dia masih pakai paraben banyak untuk wax dia banyak pakai wax natural kalau untuk yang keempat itu si rollover reaction rollover reaction ini dia pakenya untuk apa sih texturingnya gitu pokoknya dia pakai silika dia pakai mica dan carnauba wax sama kayak si Wardah dia pakai carnauba wax terus dia pakai sunflower seed jadi ada vitamin E dan moisturizernya antioksidan yang dia sebutin di kotak itu moisturizer i think moisturizer contains moisturizer and antioksidan and UV protection yang UV protection ini gue masih belum dapat jawabannya UV protection itu SPFnya berapa so gak tau ya tapi kayaknya dari ingredientsnya untuk moisturizer dan antioksidannya dia pakai si sunflower seed terus dia fragrance juga jadi fragrance semua berfrigrant yang berparaben yang stated kalau dia pakai paraben itu ada si LT Pro dan si Wardah dan untuk waxnya kalau si Aubieux dia pakai wax yang chemical jadi dia bukan gak tau sih dia ngambil chemical atau bukan tapi dia tidak menyebutkan unsur naturalnya dia cuma nulis micro crystalline wax itu aja jadi kalau dari segi ingredients memang agak susah karena ada dua produk yang masih pakai paraben yang gue hindarin tapi dua-duanya itu pakai unsur alami itu lebih banyak kayak si obieu ini unsur alaminya benar-benar cuma grape seed oil doang yang di mention di ingredients misalnya gak tau kalau dia ngambil bahan chemical yaitu dari natural gue gak ngerti tapi gue masih lebih prefer LT Pro karena dia benar-benar mengandung istilahnya kandungannya itu yang spesifik muru-muru seed butter jadi kayak sea butter muru-muru seed butter itu mirip-mirip jadi benar-benar masih natural banget terus dia pake candelila wax dia pake apalagi ya jadi menurut gue ini oke gitu loh yang kedua sebenarnya wardah ini kalau untuk kandungan naturalnya menurut gue banyak banget jadi kalau yang untuk sekualan itu kalau gak salah untuk anti-aging ya gue lupa deh gue tadi gak search juga untuk sekualan tapi kalau emang ada yang sangat prefer untuk kandungan kandungan natural yang melimpah dan apa ya waksi kalau gue karena gue langsung kepincut ini karena si muru-muru seed butter tadi gitu loh dia pake muru-muru seed butter itu menurut gue sesuatu yang sangat beda dengan produk lain sementara kalau ini yang bedanya ada sekualan tapi sekualan gue gak terlalu suka maksudnya gue gak terlalu wow gitu jadi untuk kedua untuk dari segi ingredients yang gue suka adalah si Wardah jadi beda-beda ya dari harga si Obiu dari ingredients yang pertama yang gue suka si LT Pro dan yang kedua si Wardah oke lanjut yang ketiga ketiga unsur dan ini udah 22 menit kayaknya gue perlu speed up gitu sorry yang ketiga adalah Duva atau aplikatornya si LT Pro dia ininya pendek tangkai duvanya pendek duvanya sedikit lebih bantet gitu kecil agak lebih gemuk dan dia slanted agak miring ujungnya rata ini buat ngontrol pas lagi kita pakai itu enak banget jadi karena pendek jadi kita dari bibir ke produknya itu gak terlalu jauh jadi enak terus duvanya tuh lurus begini kayaknya gue buka-bukain aja deh ini si LT Pro seperti itu kalau si Obue Obue dia panjang karena juga botolnya juga panjang jadi sebenarnya bisa aja sih bisa gak ya kalau dia panjang terus kalau dibikin pendek kan dia gak nyampe ke bawah ya jadi dia bikinnya segini gitu duvanya terus jadi tangkainya lebih panjang terus duvanya juga bentuknya panjang pipih lancip gini jadi ujungnya melancip tipis agak ceper kalau dibandingin sama si LT Pro jadinya begini sedikit beda ya terus untuk berikutnya si kalau Wardah gak pake duva karena yang gue punya yang ini ya yang apa sih namanya bentuknya lipstick kalau si rollover reaction ini dia tangkainya panjang kurang lebih sama sama si si Obue ini segini terus tapi untuk duvanya dia lebih besar lebih bulet gede terus ujungnya masih silindris gitu jadi gak memipih memipihnya sedikit ini ini sebenarnya bener-bener prefer kesukaan masing-masing aja sih cuman kalau menurut gue untuk dari duvanya gue diantara tiga yang gue punya yang gue paling gak nyaman pake adalah si rollover reaction why karena dia gede terus ujungnya juga gak menipis jadi menipisnya sedikit banget kayak gini ini gue lupa deh jadi dia pokoknya begitu dia bentuknya tuh jadi untuk mengontrol pas bagian pinggir itu agak susah terus pas bagian lancip gini juga agak susah kadang dia pas kita taro dia malah melebar jadi gue kurang suka untuk duvanya yang ini sementara dari duva yang paling nyaman adalah si obue jadi duvanya tuh lancip oh tapi karena dia gagalnya panjang jadi agak susah untuk ini ngeratainnya tuh agak susah kita naro tangannya tuh bingung kalau ini kalau si lt pro dia deket gitu kita naronya lebih nyaman lah untuk memolesnya ke bibir so ini gue nanti kebalik lagi naronya oke ini obue takut kebalik cin oke itu dari segi si aplikatornya jadi kalau untuk aplikator yang paling nyaman dan kontrol yang kontrolnya paling enak terus oke lah menurut gue dari segi aplikator adalah si lt pro jangan tarik kesimpulan dulu ya siapa tau beda jadi kalau untuk aplikator kalau ini kenapa gue gak pilih ini aplikator sebenarnya maksudnya bukan aplikator cara kita mengaplikasikannya ini kadang tergantung warna banget kadang ada warna yang sangat-sangat lembek produknya tapi ada juga yang lumayan kalau yang lumayan sih gak masalah tapi kadang kalau yang dapet yang lembek untuk warna apa sih gue lupa deh yang gue punya jadi dia itu suka belepotan gitu loh garisnya gak clean so ini juga gak termasuk favorit diantara berempat jadi diantara berempat yang favorit gue adalah si LT Pro Long Lasting Matte Lip Cream untuk aplikator oke lalu drying tadi gue udah oles drying apa sih lama waktu jeda waktu yang diperlukan untuk kering untuk kering Wardah begitu diolesin langsung efeknya efek kering untuk ini si Wardah terus kalau untuk LT Pro semua yang liquid lipstick memang pas diolesin pertama pasti bentuknya langsung liquid gitu cuman kalau si rollover reaction dia memang bentuknya smooth cream jadi dia langsung smooth gak terlalu liquid gak terlalu cair untuk yang LT Pro sama Obue dia bentuknya cair jadi begitu di aplikasi ini agak kayak cairan kental gitu aja masih mengkilat tapi ternyata begitu gue biar diemin tadi dryingnya itu diantara tiga karena si Wardah emang langsung kesannya langsung matte aja gitu begitu kita kolesin langsung matte jadi diantara bertiga liquid lipstick ini yang dryingnya itu paling cepat adalah Obue Obue dia dryingnya lebih cepat yang kedua LT Pro sementara rollover reaction itu gak kering-kering jadi efeknya masih tetep aja kayak krim gitu loh jadi masih ada mengkilatnya masih ada tekstur creamy-nya yang gak kering-kering akhirnya tadi efek pengkilatnya gue tekan pakai tangan gini dua kali baru dia efeknya jadinya matte itu si rollover reaction jadi yang paling cepat kering adalah si Obue terus untuk transfernya tadi begitu kering langsung gue tekan gini terus langsung kelihatan jadi si wardah dan rollover reaction itu transfernya lumayan pokoknya dia transfer banget sementara LT Pro sama Obue sedikit banget yang yang cuman di pinggir-pinggirnya aja yang transfer itu menurut gue jadi yang untuk transfer dan drying yang paling oke adalah LT Pro dan Obue itu dari poin-poin yang gue nilai jadi ada lima poin yang gue nilai dari harga ingredient duva atau applicatornya terus dryingnya berapa lama kita perlu kipas-kipas dulu kah atau dikipas-kipas gak kering-kering kah atau dia akan stay on terus karena dengan harga produk yang kita beli paling gak kita pengen pakai bagus dong kalau harganya murah kualitas ingredientsnya oke terus ng-aplikasinya gampang terus dipakai seharian gak gak rontok gitu loh gila itu udah produk yang paling keren menurut gue tapi untuk di produk lokal ini gue belum bisa belum dapat produk yang bener-bener wow gitu menurut gue cuman di antara empat yang gue punya ada beberapa ada maksudnya ada yang gue udah bisa oke ini yang nomor satu dulu jadi gue bikin list dulu secara overall dan itu motor berisik banget sih overall jadi menurut gue yang gue suka justru saingannya antara dua ini karena gue pengen gue pake produk yang ini gue banget ya maksudnya gue gak pengen namanya dia matte lipstick dan gue pengen dia dry cepet gak makan waktu dan dia gak transfer dan ingredientsnya bagus harganya gak mahal kalau untuk lokal tapi kayaknya gue pasti gue lebih suka ini karena dia secara ingredients juga sangat oke dia sangat spesifik kayaknya dia yang bikin udah pro ya ini juga udah pro sih tapi kalau menurut gue yang ini masih banyak chemical nya gitu yang dia pake produk ini banyak sekali pake chemical yang mungkin gue berharap dia lebih pake produk yang lebih alami aja sebenarnya kalau untuk si Wardah dari ingredients yang gue suka tapi dia transfer maksudnya saingannya jadinya sama rollover reaction gitu loh menurut gue cuman jadi untuk posisi pertama gue adalah si LT Pro untuk posisi kedua gue adalah sekarang Obio yang ketiga adalah si Wardah yang keempat adalah rollover reaction makanya gue bingung banget ini produk kenapa banyak sampai sold out sold out karena menurut gue harganya tidak worth boleh gak ya maksud gue ya sudah lah harganya cukup tinggi tapi performancenya tidak tidak se-wah yang gue harapin jadi dia transfer dry nya lama terus secara ingredients gak beda jauh sama yang lain dan menurut gue ini produk nanggung jadi mengatakan kalau dia adalah lip and blush itu menurut gue nanggung why karena si Wardah ini pun kalau emang lo mau bisa dipakai sebagai blush tergantung warnanya aja ya jangan lo pakai warna yang merah gelap tulen begini pakai buat blush ya parah aja gitu loh tapi kalau untuk warna yang nude pink dipakai untuk blush sama aja tapi dia bisa pakai produk natural yang banyak dia bisa harganya murah dia bisa apa ya kualitasnya more or less same cuman ini bentuknya liquid ini bentuknya padat jadi kalau emang lo sukanya lipstick gara-gara lagi ngetrend liquid lipstick ya mungkin milih ini walaupun harganya lebih mahal tapi buat gue yang dari koleksi gue yang gue punya adalah si LT Pro Long Lasting liquid matte lip cream ini juara untuk yang lokal yang gue punya gue belum punya merek-merek lain atau si Wardah liquid terus kayak si BLP juga gue belum punya purbasari gue juga cari-cari kayaknya harus online dan gue harus paling gak nyoba ya sambil berkembang sambil jalan kita lihat aja dari 4 yang gue punya menurut gue dari segi ingredients dari segi long lasting drying time terus apalagi harga terus juaranya si LT Pro dari Obiu harganya murce tapi kalau emang lo gak terlalu pengaruh sama ingredients terus itu aja udah setengah jam gue cuap-cuap hari ini kebandingin 3-4 lipstick lokal yang menurut gue ya bagus produk lokal udah bisa begini tapi jangan sampai hype ya udah heboh ya terus terang aja gue gak ngomongin partikuleri tentang brand satu brand ini tapi maksud gue gue berharap produk yang nge-hit itu bukan hanya karena brand lokal tapi brand lokal yang emang udah bisa berkualitas yang emang enak nyaman dipake dan tidak aneh-aneh gitu loh oke itu aja guys girls friends bro chin yang gue bisa sampein dari lokal brand yang gue punya so love this so much padahal gue ini cuman waktu itu beli cuman satu jadi curhat lagi pokoknya gue cuman punya satu kayaknya gue bakal nambah lagi sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya oke makasih bye jangan lupa di subscribe subscribe